Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di atap 2 gedung di Surabaya yang sangat panas sekali bersama teman-teman Nissan L-Grand Club Surabaya Chapter Nah, di samping saya sudah ada Nissan L-Grand edisi Autek yang sangat langka sekali kabarnya di Surabaya hanya ada 3D aja dan di sampingnya ada Nissan L-Grand E51 2nd Generation yang nanti akan kita tanya selengkapnya pada pemiliknya masing-masing mari kita temui pemiliknya masing-masing selamat menikmati Nah, ini Om Engger pemilik dari Nissan Autek Edition mari kita tanya-tanya Selamat siang Om Hei Om, maka sahabat saya Nah, ini Om Engger sebagai pemilik Nissan yang sangat langka ini boleh nggak Om kasih info sekilas untuk Nissan-nya tahun berapa dan edisi apa mungkin ada yang perlu dijelaskan kepada penonton Oke, Om Engger, terima kasih saya sedikit cerita mengenai Nissan ELEGAN khususnya E51 dengan tuner Autek kebetulan Autek saya ini yang saya tahu hanya ada satu di Indonesia nanti kalau misalkan ada komen atau koreksi silahkan di kolom komentar lagi ya ya boleh nanti teman-teman mungkin kalau lihat ada yang sama Nissan Autek Edition E51 mungkin boleh kasih tahu kita di kolom komentar karena setahu kita sih hanya satu ya oke, jadi kebetulan E51 saya ini 3500 cc perbedaannya dengan seri-seri yang lain seperti punya Om Michael maupun punya Om Blink yang paling penting adalah tentunya dari sisi engine dari engine perbedaannya dari cc 2500 dan 3500 punya Om yang Autek 3500 ya? 3500 betul Om fisik juga ya? fisik sama fisik yang membedakan lancionernya body kit, grill ya? gede grill, body kitnya, velg, interior itu berbeda dan tentunya house powernya pun berbeda antara desain Grand E51 3500 biasa dengan E51 3500 2500 cc dan 3500 mungkin maksudnya ya? enggak, yang 3500 pun dengan 3500 cc yang Autek pun berbeda house powernya karena yang Autek ini 288hp, kalau yang 3500 biasa itu kurang lebih 237hp oke, siap, siap, siap dari sisi engine jadi ada selain Autek, selain eksterior yang dikerjakan, ada tuning di mesin juga ya? betul, selain itu body kit yang pastinya mudah untuk orang melihat perbedaan dengan unit biasa, unit yang lainnya dan tentunya juga rimsnya berbeda, terus warna interior berbeda, seperti itu oh, kalau yang saya lihat ya, interiornya ini juga sudah full leather semua ya Om ya? full leather, full leather Om kalau di unit E51 yang biasa seperti punya saya, ini dia yang bagian tengah itu dia fabrik kalau yang untuk Autek ini, dia sudah full leather termasuk bagian tengah sampai ke bagian bawahnya warnanya juga beige, kalau di interior punya saya warnanya hitam baik ya, itu sih perbedaannya terus, gini ya, Om boleh nggak Om, ini untuk teman-teman yang mungkin lagi hunting Nissan Elgrand boleh mungkin mereka mau tahu pengalaman kita-kita ya, dari komunitas Nissan Elgrand iya bagaimana sih pengalamannya selama naik Nissan Elgrand, mungkin bisa diceritakan suka dukanya oke, kalau pengalaman saya pribadi, mungkin dengan kompetitor dalam hal ini kita tidak usah menyebutkan brand lah ya yang merek sebelah ya merek sebelah lah gitu kan tipe mobil sejenis dari sisi kenyamanan, juur lebih nyaman ini Om oh gitu ya dari sisi kenyamanan ya, kalau kita bicara kenyamanan silahkan mungkin bisa ditanya sama teman-teman teman-teman yang lain, gimana, apakah bener perkataan saya atau nggak, silahkan cari reviewnya masing-masing tapi saya pribadi lebih nyaman untuk Elgrand mungkin kalau dari sisi pasar, ya kita inilah ya, tergantung pasar gimana ya antara brand sebelah fanatic brand, atau kita yang lebih mementingkan kenyamanan tanpa memandang faktor lain dari brand-brand tersebut kalau dari sisi konsumsi bahan bakar, boros atau tidak, itu relatif sih relatif artinya, kita beli kenyamanan itu pastikan ada feedback juga kan betul, kita bayarkan sesuai dengan yang kita dapat ya worth it, betul, worth it artinya untuk family car, ini the best lah, buat saya the best, untuk family car terus untuk mengenai spare part dan lain-lain, banyak kok persamaannya memang kalau untuk Nissan sendiri, dia tidak ada spare part yang KW1 atau KW apa memang dia agak lebih mahal, karena dia original, desainnya original cuma banyak persamaannya bisa pakai punyanya Fairlady, X-Trail, atau Teana jadi masih banyak option-nya, masih banyak substitutisinya oke, seperti itu nah, selama Om Engger ya, memiliki mobil ini pergantian-pergantian part, atau punya gak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin ya amit-amit ya, sampai mogok di jalan, atau ada pergantian part yang sangat mahal sekali, atau bagaimana gitu enggak, belum ada sih, sampai saat ini belum ada ya, jadi sampai saat ini, ya kita pemakaian normal lah, pemakaian normal kita, apa namanya, maintenance mesin, kaki-kaki, yang penting tidak terlambat kita selalu cek, ada kebocan oli atau tidak, atau apa gitu, kita lebih sensitif aja sih sebetulnya oke, oke jadi lebih mencegah supaya tidak terlalu besar anggaran siap ya, kita buang rata-rata sih untuk setiap mobil ya, kita tidak bicara suatu brand kita mau beli mobil apapun, asal kita merawatnya dengan rutin dan sepenuh hati mobil itu juga akan selalu dalam kondisi yang prima oke, sekian dulu, terima kasih Om Engger untuk waktunya kita lagi mau wawancarain Om Blink di sebelah mari kita lanjut ke Om Blink untuk kita bahas Nissan L Grand E51 yang second edition sekarang kita temui teman saya, Om Herman, atau biasa disapa dengan Om Blink dia yang punya L Grand E51 second edition ini mari kita tanya-tanya tentang pengalamannya dalam menggunakan Nissan L Grand ini halo Om siap dulu ini kaya ini wah ini ini, kita mau nanya nih sama Om Senior ini gimana sih pengalamannya tentang naik Nissan L Grand ini kebetulan yang punya Om ini kan second edition ya iya, generasi kedua halo pecinta otomotif follower dari Om Michael banyak-banyak subscribe, banyak-banyak share, oke nanti subscribe juga channelnya Om Blink dia juga punya channel YouTube nanti link channelnya kita taruh di bawah sini ya oke terima kasih Om Michael jadi ini mobil saya Nissan L Grand E51 generasi kedua tahun 2007 saya pakai mobil ini kurang lebih 2 tahun hampir 2 tahun selama ini so far nggak pernah kecewa semua anggota keluarga saya semua seneng, semua sayang sama mobil ini karena apa? ya otomatis karena kenyamanannya lalu modelnya juga lalu untuk saya pribadi perawatan di mobil ini cukup gampang meskipun mobil ini ya jarang lah ditemui di jalanan-jalanan termasuk spesies yang langka ya dibandingkan kompetitor kita dari merek sebelah betul, betul yang sebelah, yang sebelah nah tapi gini ya kita kan dari komunitas Nissan L Grand ya kita punya komunitas Nissan L Grand karena kita punya ketertarikan pada Nissan L Grand ini yang dikenal sebagai mobil yang langka nah selama om beling ya punya mobil ini selama 2 tahun part-part apa aja yang sudah diganti atau apa? soalnya kan banyak orang yang mungkin tertarik juga dengan Nissan L Grand tapi mereka khawatir dengan populasinya yang sedikit sehingga susah mencari spare part dan harganya yang mahal dan lain-lain gimana kesan-kesannya setelah memiliki mobil ini selama 2 tahun oke kalau masalah perawatan Michael jadi dari awal saya beli saya beli mobil ini pergantian spare part terberat sih cuma kampas rem lalu bearing roda untuk engine hanya ganti oli sama filter sih jadi nggak ada kerusakan yang berarti semua masih normal dan harganya masih malah tergolong murah sih nah berarti malah perawatannya hampir sama atau bahkan eh sama ya memang dengan mobil-mobil yang hanya menurut pengalaman saya sih ini apa jadi part-partnya yang nempel di mobil ini ada kesamaan sama tipe-tipe mobil Nissan yang lain seperti X-Trail lalu Teana macam-macam lah jadi ada part-partnya yang memang dari rem dari apapun itu sama dengan ini Nissan yang lain paling untuk kendala yang kita susah nyari ya dari body part karena body part sendiri yang bener-bener air gran dari body part sendiri kita biasanya dari komunitas kita punya suatu komunitas yang saling berbagi informasi jadi siapa yang punya info untuk barang ini barang A barang B jadi kita sama-sama hunting itu untungnya kita bergabung dalam suatu komunitas otomotif buat teman-teman yang mungkin punya cerita tentang komunitas otomotif boleh cerita juga di kolom supaya komunitas otomotif di Indonesia semakin berkembang dan teman-teman yang lain semakin terbuka untuk dunia otomotis di Indonesia ini oke sekian ngobrolnya terima kasih Om Blink buat waktunya guru-bu ini guru saya yang ngajarin saya untuk ngedit ngambil video bikin gimbal enggak lah kita sama-sama belajar semua dia yang mulai lebih duluan cuman saya memang dari dulu sukanya di video ini guru saya ini nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan sedikit tiga orang personil dari Nissan L Grand Surabaya yang hadir saat ini di tempat ini bersama dengan saya nah kita sudah dengar pendapat-pendapat mereka tentang Nissan L Grand mereka nah saya sendiri sudah pakai Nissan L Grand ini kebetulan sudah cukup lama ya sudah hampir 7 tahun saya pakai Nissan L Grand ini saya sudah melakukan pergantian part hampir di semua bagian jadi saya peremajaan mulai dari sistem transmisi kaki-kaki mesin dan lain-lain ya so far tidak ada hal yang berarti yang benar-benar susah memang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang beredar di pasaran mungkin sedikit lebih susah kita butuh effort lebih tapi bukan yang barang kosong jadi tetap ada barang jadi memang jangan takut untuk beli Nissan L Grand E51 karena spare partnya berlimpah banyak persamaan dan kita dapat apa yang kita bayarkan kok jadi sesuai dengan kenyamanan tenaga dan tongkrongannya yang masih cukup oke untuk tahun 2006-2008 dan bahkan ya dari keluaran E51 pun masih tetap keren dibandingkan dengan mobil-mobil yang berada di jalanan saat ini nah kebetulan punya saya ini adalah first generation yang punya om blink tadi second generation dan yang ini mobilnya om Enggar itu Autek Edition untuk review lengkap dari Nissan E51 Autek Edition ini akan saya upload di video yang terpisah karena mengingat durasi agar tidak terlalu panjang jadi kalian kalau mau tahu lebih detail tentang Nissan L Grand Autek ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi jika saya sudah mengupload video-video baru dari channel ini ya terima kasih sudah ngikutin kita di channel ini jangan lupa like jika kalian suka komen di bawah dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati